Sebenarnya sekolah minggu ada kesalahpahaman selama ini di gereja-gereja di Indonesia. Karena kalau sekolah minggu itu sebenarnya bukan sekolah minggu untuk anak-anak. Sekolah minggu itu mulai dari lahir sampai dengan orang yang sudah mau mati. Jadi artinya Bible study. Sekolah minggu itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Ibadah dan sekolah minggu. Jadi saya sempat duduk di kampung. Sebelum masuk sekolah minggu, ibadah dulu. Meskipun ibadah itu disebut sekolah minggu. Ibadah liturgis. Gabung semua. Memang karena jemaat banyak. Jadi akhirnya dipilih orang tua dengan anak-anak. Anak-anak itu bisa full gereja, itu gereja besar. Mulai dari TK sampai dengan kelas 6 SD. Itu beribadah bersama. Liturgis. Setelah selesai, baru masuk di kelas-kelas. Biasanya kami waktu itu menggunakan sekolah. Ada yang disebut korong atau kelompok. Satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kelas satu, kelas dua SD digabung. Kelas tiga, kelas empat, kelas lima. Seperti itulah namanya. Di sanalah kami dulu sekolah minggu. Jadi sebenarnya itu yang sekolah minggu. Di situlah belajar katekismus Martin Luther. Tapi sekarang itu sudah tidak ada. Sekarang anak-anak sudah langsung masuk pada kelas-kelas. Menyanyi pop dan segala macam. Tidak lagi ibadah liturgis. Meskipun barangkali masih ada yang melakukannya. Nah, dulu Tudici Binong itu mengikuti seperti itu. Artinya langsung pisah anak-anak dengan orang tua. Nah, tapi setelah saya jadi pendeta di sana, dan semakin mengerti, anak-anak dengan orang tua tidak dipisah. Kabung. Ibadah. Itu karena harus beribadah itu dengan keluarga. Lalu, masuklah kelas katekisasi. Hanya memang karena keterbatasan kita di Tudici Binong, kita belum gunung sendiri, masih menyewa, danlah hanya satu ruangan belum ada. Jadi kita belum bisa membuat kelas untuk sekolah minggu pendalaman secara sesuai tingkat pemuruh. Tidak. Jadi akhirnya saya hanya buat di kelas katekisasi semua. Tapi umumnya, karena anak-anak kecil tentu tidak bisa langsung pulang dengan orang tuanya. Mudah-mudahan ke depannya nanti bagaimanalah caranya mengatasi itu. Jadi sebenarnya istilah sekolah minggu itu adalah memang sekolah, bukan ibadah. Hanya selama ini yang kita pikirkan adalah mereka beribadah di sekolah minggu. Jadi ibadah itu tetap bersama sama orang tuanya. Hanya ada kesalahan di gereja, terutama dari para sin tua, termasuk dari pendeta. Anak-anak pisah. Bikin ribut, menangis. Itu tidak bersalah. Lihatlah. Padahal lihatlah itu misalnya kalau gereja di LCMS itu kan. Biar budak anak-anaknya berisik, tidak akan merasa terganggu. Kalau sudah tidak keterlaluan. Saya tidak pernah merasa terganggu. Saya bilang sama di Jemaat Ici Bino. Saya tidak merasa terganggu mendengar suara anak-anak. Hanya memang kalau sudah terlalu mungkin dia keluar sebentar, kalau sudah tenang baru masuk lagi. Tidak apa-apa. Seperti itu. Dan saya tidak pernah memerahi. Dan selalu sin tua yang mengajar anak-anak, saya bilang jangan merahian anak itu. Karena lewat inilah mereka belajar liturgi. Lewat inilah mereka belajar firman Tuhan. Nanti kalau sudah kita pisah, mereka tidak pernah melihat bagaimana cara ribadah. Makanya akhirnya mereka mudah terpengaruh dengan karismatik, dengan yang lain. Atau pada akhirnya ketika mereka mau masuk, mau mengikuti hal yang liturgis, mereka terasa kagok, tidak nyaman, akhirnya tidak cocok merasa, akhirnya ke gereja lain. Dan celakanya orang tua juga bilang, anak saya suka bekerja di sana karena lebih cocok katanya. Wah, celaka kan? tak? Ha, ha, ha. Takite! Masa tahan penyelitimiti dan kami terdiri.